Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membahas mengenai 3 jenis padi yang memiliki bobot Melebihi Impari 32 Ini digadang-gadang sebagai generasi dari Impari 32 Karena ada salah satu jenis padi ini Ini merupakan hasil persirangan Impari 32 Dengan bobot yang sangat tinggi Dan juga malai yang sangat panjang Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama Jangan lupa like dan subscribe Bagi yang belum subscribe Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan Dimana jenis padi ini merupakan Hasil persilangan dari Impari 32 Dan juga Sertani 13 Untuk umur sendiri Ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam Dengan anakan produktif Yaitu 25 sampai dengan 45 Anakan perumpunnya Dengan panjang malai Sekitar 30 sampai dengan 35 cm Dengan jumlah bulir per malainya Yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya Untuk berat bobot per seribu bulirnya Ini 31 gram Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya Dari hasil ril di lapangan tertinggi Yaitu 12,3 ton per hektar Dengan warna daun hijau gelap Tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm Dengan bentuk bulir besar dan panjang Warna bulir kuning bersih Tahan terhadap tanah berlumpur Batang yang besar dan kokoh Menjadikan tanaman ini Tidak mudah roboh di waktu musim penghujan Untuk perawatan sendiri Ini sangat mudah Karena tanaman ini Tahan terhadap penyakit belas atau jamur Tahan penyakit patah leher Tahan bakteri Yang kita sebut dengan Kresek dan toleran terhadap Hama warang batang coklat Jenis padi pada herang 02 Ini merupakan jenis padi Yang memiliki umur yang lumayan genjah Yaitu 95 hari Setelah tanam Kemudian memiliki malai yang sangat panjang Malainya ini bisa mencapai Dengan 37 cm Ini cukup panjang menurut Kang Momo Untuk jumlah bulir permalainya Yaitu mencapai 400 bulir Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri Ini 100 cm Dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 Anakan perumpunnya Untuk warna gabah sendiri ini kuning Warna beras putih tak berkapur Dengan potensi bisa mencapai 12 ton Per hektarnya Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini Lumayan pulen Dan juga Perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah Karena tahan terhadap asam-asaman Toleran Untuk tanah asam Kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2, ataupun di musim ketiga Jadi Para sahabat Kang Momo Ini merupakan rekomendasi Untuk tanam Di tahun 2024 Karena Selain memiliki produksi yang tinggi Dan juga malah yang panjang Batangnya ini sangat kuat dan kokoh Sehingga tanaman ini tidak mudah robo Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga Ini Tahan terhadap Hama burung Kemudian Tahan terhadap Warang batang coklat Dan juga Penyakit PLB atau kresek Selain tahan terhadap hama dan penyakit Ini juga Toleran terhadap Tanah yang asam Jenis padi Ini memiliki bobot Yang sangat tinggi Yaitu 33 gram Per seribu bulirnya Bagi para sahabat Ataupun para petani di Nusantara Untuk pembelian benih Bisa dilihat Di kolom deskripsi Di sini ada linknya Yang selanjutnya Yaitu Jenis padi Kolosebo Jenis padi ini Merupakan Jenis padi lokal Yang berasal dari Jawa Barat Untuk umur benih padi ini Yaitu Usia panennya 90 sampai dengan 95 hari Setelah tanam Untuk anakan 30 sampai dengan 45 Anakan Perempunya Untuk jumlah bulir sendiri Yaitu 220 sampai dengan 300 bulir Permalainya Lumayan banyak ya Untuk Berat Bobot Gabah Per seribu bulir Ini lumayan 30 gram Ya Lumayan Agak sama ya Dengan C2 Kemudian Untuk tinggi tanaman sendiri Ini 95 Sentimeter Kemudian Untuk Panjang malai Sekitar 30 cm Untuk rasa nasi Pulen Potensi hasil Ini bisa Mencapai 12 ton Per hektarnya Jenis padi ini Tahan rebah Cocok Sekali ditanam Untuk musim Penghujan Dan Ini juga Tahan terhadap Penyakit HDB Ataupun Kresek Dan jamur Patah leher Jamur Blas Dan Agak Tahan terhadap Orang batang Coklat Dan yang Satu lagi Ini toleran Terhadap Tanah Asam Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan bagi para Sahabat petani Di Nusantara Yang ingin Memesan Benih ini Bisa Dilihat Di kolom deskripsi Disana Ada link Pembeliannya Dan bagi para Sahabat tani Di Nusantara Yang pernah Menanam Jenis padi Ini Silahkan Berkomentar Berbagi pengalaman Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh